Pemirsa kita masuk ke berita yang pertama. Masyarakat kota Lubuk Linggau gempar. Sejumlah oknum warga kota berselogan Sebeduk Semare ini diringkus polisi Rabu 8 September 2021 terkait kasus penyelagunaan narkoba di kecamatan Padang, Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Penangkapan tersangka pun sempat ricu. Kejadian ini tergambar saat petugas dari Polsek Padang, Ulak Tanding, Poles Rejang Lebong melakukan penangkapan terhadap terduga bandar narkoba JA berusia 31 tahun. Di jalan lintas desa hujan panas kecamatan Padang, Ulak Tanding, Rabu 8 September 2021 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat sempat diwarnai kericuhan. Bahkan saat petugas dari Polsek PUT akan membawa tersangka, sejumlah warga yang tak terima karena ada keluarganya ikut diawankan polisi dari rumah bandar narkoba tersebut melakukan perlawanan. Bahkan mobil polisi pun tak luput dari sasaran warga. Dilemparin menggunakan batu sejumlah oknu masyarakat. Namun untunglah lemparan batu itu hanya mengenai kaca mobil. Dan kronologi kejadian bermula diawali dengan penangkapan terduga bandar narkoba. Anggota Resintel Polsek PUT dipimpin langsung oleh Kapolsek PUT, Ibtu Tom Misahri, telah melakukan penangkapan terhadap JA dan WA. Di jalan lintas desa hujan panas kecamatan Padang, ulang tanding sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Polsek PUT di-backup Satuan Risers Kriminal, Satuan Risers Narkoba, dan Satuan Intelkam, dan Satuan Intelkam. Satuan Sabhara dan Polsek Sindang Kelingi Polres Rejang Rebong melakukan pengembangan penggerbekan dan penggeledahan di rumah terduga bandar di desa Simpang, Beliti Kecamatan Bindu Riang. Hasilnya, polisi berhasil mengamankan barak bukti narkotika jenis sabu dan ineks, serta mengamankan enam warga yang berada di dalam rumah. Bandar enam warga ini diduga sedang pesta narkoba. Antara lain berinisial AJK berusia 30 tahun, warga Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Inilah detik-detik penangkapan bandar narkoba yang direkam oleh warga setempat. Tim Liputan Silampari TV